Dan Anda kembali menyaksikan seputar Jambi. Pemirsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kes Bangpol Kabupaten Tebo telah melakukan revisi terkait dana pilkanda yang diajukan KPU dan Bawaslu. Dalam revisi yang dilakukan ada terjadi pengurangan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kes Bangpol Kabupaten Tebo telah menerima pengajuan dana pemilihan umum kepala daerah atau pilkanda 2024 mendatang. Bahkan Kes Bangpol telah merevisi pengajuan yang disampaikan dua lembaga tersebut. Kabupaten Kes Bangpol Tebo, Sugiyarto mengatakan masing-masing lembaga dikurangi 1 miliar rupiah. Revisi lagi berapa? Rata-rata setelah kita revisi berkurang 1M, 1M. Sebelumnya 15 sekian dan Bawaslu 15 sekian, yang KPU 35 sekian. Jadi berkurang 1M. Jadi untuk KPU tinggal? Tinggal 34 sekian. Kalau Bawaslu? Tinggal 4M sekian. Sugiyarto menjelaskan awalnya KPU mengajukan 35 miliar dan Bawaslu mengajukan 15 miliar rupiah. Dana yang sudah direvisi ini nantinya akan dibahas kembali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Tebo. Sementara itu Ketua DPRD Tebo Mazlan mengatakan, TAPD Kabupaten Tebo telah berkomunikasi secara lisan dengan DPRD, namun secara rinci dan detail belum. Sedangkan pada bulan Juli mendatang, hal ini harus sudah clear agar bisa dimasukkan ke dalam APBD Perubahan 2023. Tapi TAPD sudah ini, Bang? Berkomunikasi dengan kita, Bang? Berkait hal ini. Kalau berkomunikasi sudah. Cuma secara detail terhadap beberapa anggaran yang mereka butuhkan, itu belum kita kaji di tingkat komisinya. Arief Rizal, Jambi TV